Hei hei hei, halo Indomax, Indomagazines Nah, di saat kita sedang heboh-hebohnya dengan kemunculan jet tempur single engine generasi 5 terbaru milik Rasky-Rasky, tau gak kalian bahwa kemarin ada sebuah kapal perang Amerika yang masuk ke Indonesia Kapal perang ini pun merapat di Dermaga A, Pelabuhan PT Pelindo 2 Panjang, Bandar Lampung pada hari Minggu 18 Juli 2021 kemarin bos Nah, lantas ada misi apakah kapal perang Amerika ini tiba-tiba datang dan merapat di Indonesia Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, salah satunya situs TNI Akatan Laut diketahui bahwa ternyata kapal perang Amerika yang datang ke Indonesia ini bukanlah kapal yang berjenis kapal kombatan dengan senjata-senjata canggih dan rudal-rudal tempur seperti rudal tomahawk Namun kapal ini ternyata adalah kapal USAV Harpers Ferry LCU-2022 yang berjenis kapal angkut dari jenis Landing Craft Utility yang dioperasikan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army Kemudian dari data Marine Traffic diketahui lah bahwa kapal perang Amerika ini ternyata bertolak dari daerah Nakagusuku di Okinawa, Jepang pada tanggal 5 Juli lalu Nah, dengan kedatangan kapal perang ini, situs TNI Akatan Laut pun menulis bahwa TNI AL pun langsung segera melakukan pengawasan dan pengamanan kegiatan atau disingkat WASPAMGIAT untuk kedatangan kapal US Army ini bos Dan ternyata kunjungan kapal perang Amerika ini adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan latihan bersama Garuda Shield 15 tahun 2021 antara TNI Akatan Darat Indonesia dengan US Army dari Mamarika yang rencananya akan digelar di Pusat Pelatihan Tempur atau Puslatpur TNI Akatan Darat di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Nah, tak main-main bos Untuk persiapan latihan tempur antara Indonesia dan Amerika Kapal perang Amerika ini pun membawa peralatan dan perlengkapan latihan sebanyak 14 kontainer yang rencananya kontainer-kontainer tersebut pun akan diturunkan pada tanggal 22 Juli 2021 nanti Untuk 11 kontainernya akan diturunkan di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung demi mendukung latihan bersama di Batu Raja, Sumsel Sementara 3 buah kontainer lainnya tetap di atas kapal yang akan dibawa ke balik papan untuk mendukung latihan bersama di Amborawang, Kalimantan Timur Wah, 14 kontainer kayaknya latihan perang besar-besaran nih bos Oke, sebagai tambahan informasi, kapal perang USAV Harpers Ferry LCU-2022 ini pun merupakan kapal angkatan darat Amerika Serikat jenis Ampibi dengan panjang 53 meter, lebar 12 meter, dan draft 3,5 meter Serta kecepatannya mencapai 11 not yang diawaki sebanyak 15 orang ABK Nah, bagaimana menurut kalian? Sepertinya TNI Akatan Darat Indonesia dengan US Army akan melakukan latihan perang besar-besaran nih bos Bayangkan saja, 14 kontainer isinya peralatan dan perlengkapan latihan perang Kira-kira kalau dengan Rusia, kapan nih? Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex, Indomagazines Terima kasih telah menonton!